Intro Baik selamat pagi Hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian Untuk melihat Kelayakan pemekaran Kabupaten Mafiha Apakah layak dimekarkan Ataukah tidak Apakah itu kebutuhan masyarakat setempat Ataukah hanya keinginan sekelompok orang tertentu Simak video berikut ini Akhir-akhir ini Tanah Papua dilanda krisis kemanusiaan Rasisme dan diskriminasi Serta angkatnya diskusi mengenai Otonomi khusus Julidua di Tanah Papua Di kalangan masyarakat intelektual dan mahasiswa Namun sayangnya Di daerah Mafiha Masyarakat disibukan dengan adanya isu pemekaran Kabupaten Mafiha Yang terdengar kontra di masyarakat Tanah Papiha Pasalnya Isu pemekaran tersebut muncul secara tiba-tiba Tanpa setiap pengetahuan masyarakat Isu tersebut juga mulai menuai Sesaat Bupati Kabupaten Dogia Yakobus Tungupa Dalam pertemuannya bersama anggota legislatif Dogia Yang berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Nabiri Ia mengeluarkan statement mengenai pemekaran Kabupaten Mafiha Selanjutnya Dibenduklah tim pemekaran Mafiha yang diketuai oleh salah satu anggota DPRDogia Yusak Tebai dan juga intelektual Mafiha Matias Butoh yang merupakan kader dari Partai Golkar Masyarakat Mafiha sebagai objek krusial dalam pemekaran Kabupaten Mafiha dengan keras dan tegas Menolak kehadiran pemekaran Kabupaten Mafiha yang dimainkan oleh sekeluan pekerjaan Pasalnya juga Menurut masyarakat Mafiha Kehadiran Kabupaten Mafiha hanya akan menguntungkan orang-orang pendatang Dan peribumi akan semakin terpinggirkan Apalagi dengan berakhirnya otonomi khusus Papua Maka kehidupan masyarakat Mafiha akan lebih jauh berbahaya dari kehidupan sebelumnya Selain itu Menurut masyarakat Hadirnya Kabupaten Mafiha akan merusak ekosistem lingkungan Tanah, batu, hutan, kayu Dan semua kekayaan yang tergandung di dalamnya Masyarakat juga trauma dengan beberapa perusahaan ilegal yang sedang beroperasi di sekitar daerah Mafiha Seperti puluhan perusahaan ilegal penambang emas di daerah Degiwo Perusahaan kayu di Nabire Terutama daerah Sina Ilegal logging di Sukikai Selatan Perusahaan kelapa sawit Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan ilegal Yang sedang beroperasi di sekitar daerah Mafiha Juga, kata masyarakat Yang membedakan daerah Mafiha dan daerah lainnya Tidak lain ialah banyaknya lokasi dan tempat-tempat bersejarah Yang turun-temurun dijaga, dirawat, dan sudah dilesterikan Sebagai bagian yang vital dari kehidupan berbudaya Dengan alasan-alasan tersebut di atas Maka masyarakat telah sepakat Dan bersatu hati untuk menolak hadirnya pemekaran Kabupaten Mafiha tersebut Hari ini Kami tim dari Koteka TV telah mendatangi rumah salah satu tokoh masyarakat Mafiha Beliau juga merupakan pembina Dewan Adatota Mafiha Yang tidak lain adalah pagiuban representatif dari masyarakat adat Mafiha Bapak Amandus Iyai Guna mendengarkan langsung pendapat dan pendangannya Mengenai pemekaran Kabupaten Mafiha Raya Menurut Bapak sendiri, untuk kesiapan SDM-nya ini Sumber daya manusia yang menjadi salah satu syarat mutlak Bagi daerah autonomi baru Terutama pemekaran Mafiha Raya ini bagaimana? Menurut Bapak, apakah SDM-nya sudah siap atau masih belum? Di lapangan Timotus yang pernah sosialisasi atau penerahan Sekarang, rekomendasi Rekomendasi kepada tim sosialisasi itu Saya sudah sampaikan kepada Bapak Bupati Bahwa kami tahu bahwa untuk SDM-nya itu Di Mafiha tidak ada Hanya dihitung dengan jari Yang itu pun juga bukan pegawai negeri Yang dia menjabat untuk jabatan besarnya Tapi karena bawaan saja Maka saya sudah beritahu kepada Bapak Bupati Bahwa orang Mafiha yang ada SK-nya itu Kau kasih naik Terakhir yang pertama itu Bupati Bupati itu kalau dia menjabat itu Dari dia punya kolongannya Pangkatnya itu berapa Semuanya itu kasih ke bawah Sampai di kepala desa Sekretaris kampung Dia punya urutannya Ini sekedar punya pangkat Ini S1 Ini bukan S1 Asisten 1, asisten 2 Dan seterusnya Saya sudah sampaikan kepada Bapak Bupati Coba Bapak Bupati kasih naik pangkat semua Dan yang mahasiswa maupun intertual yang ada sekarang Yang belum punya SK Coba kau Tanpa terhitung Kasih nip semua Kasih nip bukan nip yang lokar Bukan dari kabupaten sendiri Tapi dari provinsi Supaya saya ini bisa kasih Kabupaten khusus untuk Mafiha Berdasarkan sumber daya manusia yang ada Berdasarkan yang Bapak kasih naik pegawai semua Itu saya bisa pindahkan Saya bisa duduk sendiri di wilayah Tanah Mafiha Tetapi sumber daya manusianya Kalau Bapak tidak kasih naik pangkat Dan juga anak-anak sarjana semua ini Kalau tanpa perhitungkan kasih langsung nip Itu boleh Tapi kalau tidak lakukan Bupati seperti begitu Tetap tidak memenuhi syarat Sumber daya manusia tidak ada Saya tolak Itu saya kasih tahu seperti begitu di lapangan Karena tidak memadai tidak ada apa-apa Yang mau tinggal jadi Bupati Asisten Semua sudah mati semua Sepertinya Thomas Tiri Keripasus Doromo Wile Mukheria Dainer Agus Doromo Dainer Buktu Dan seterusnya Itu kami punya pejabat-pejabat Tapi itu semua sudah jadi Mayat semua sudah meninggal semua Jadi tidak ada orang yang duduk untuk Bupati Dan kepala bagian Tidak ada orang Jadi sumber daya manusia Mafia sementara ini tidak ada Oke Baik terima kasih itu Ditilik dari sumber daya manusia Kesiapan sumber daya manusia Di wilayah Tonom Baru Khususnya pemekaran mafiaraya Karena memang Fakta selama ini membuktikan bahwa Sumber daya manusia Tidak sebanding dengan sumber daya alam Yang kita miliki Dan masalah itu bukan cuma di Mafia saja Tetapi rata-rata di seluruh tanah Papua Karena yang mengisi kekosongan sumber daya manusia Misalnya dalam Sebuah institusi Atau instansi terkait Di dalam tata-tata pemerintahan Itu yang mengisi itu bukan orang asli Papua Karena diisi oleh orang-orang pendatan Karena memang melihat kenyataan bahwa Kita orang asli Papua ini Tidak memiliki SDM yang cukup banyak Nah mungkin Salah satu pertanyaan yang mungkin Akad dibantah oleh teman-teman pro Dalam pemekaran ini Mereka katakan begini Bapak Mereka bilang Oh iya berarti kita punya S1, S2 yang sudah tamat selesai ini bagaimana Tetapi Kenyataan disini bahwa Memang kita disini memiliki Beberapa orang yang sudah selesai S1, S2, dan lain sebagainya Tetapi apakah semua itu nanti cukup untuk mengisi kekosongan Dalam tata pemerintah Dalam birokrasi atau tidak Pastinya belum tentu Karena kita hanya sedikit orang saja Sementara dalam kabupaten Itu membutuhkan banyak orang Orang-orang terpintar Tidak harus orang pintar Namun orang-orang bisa mengisi kekosongan Nah itu adalah pendapat mengenai Sumber daya manusia kesiapannya Mungkin berikutnya Kita akan langsung Berhali topik Ke masalah lingkungan hidup Kesehatan, ekosistem Hutan, alam Papua Khususnya di daerah atau tamat pihak Oke pertanyaan Yang berkaitan dengan lingkungan hidup ini Menurut Bapak Kalau kita lihat sekarang kenyataan Di daerah Suki Kaiselatan sana Di daerah Kaimana Itu sudah ada mulai Masuk perusahaan-perusahaan Bukan mulai masuk Sudah ada Sudah lama Sudah lama perusahaan kayu Ilegal logging sedang terjadi Ilegal mining juga Orang ambil tambang emas Secara ilegal Secara tidak salah Di daerah DGW WGMUMA dan lain sebagainya Mereka sedang ambil Juga dulu ada pengalaman itu Di Magro D9 Di DGW itu dulu pernah Perusahaan pernah masuk juga Benar Nah sekarang dengan hadirnya Pemekarang ini Menurut Bapak Bisa merusak ekosistem alam Atau menguntungkan masyarakat Dengan berbuat demikian Betul sekali Ini pertanyaan yang bagus Karena ini pengalaman saya Saya sendiri Yang dibawa ke pengadilan Pada waktu itu Yang menjabat kepada distrik itu Panelis Yawan Kepala distrik Bomani Kepala distrik Bomani itu Dia menjabat Kepala distrik Bomani itu Panelis Yawan Itu satu distrik itu Untuk mafia lama Saya muha dulu ya Bapak Betul Betul Pada waktu itu Distrik lain belum ada Dia itu mafia lama Jadi dia kasih pertanyaan Baru saya jawab itu Amandus Waktu itu saya tolak Baru Pak distrik Dia tanyakan kepada saya Bahwa Amandus Kamu merdeka sendiri kah Karena kau Tolak-tolak itu perusahaan Saya jawab Bapak distrik Dari Saban sampai Merauke Sudah merdeka Merdeka di atas Merdeka Bapak Bupati bisa kah Dia diam Yang kedua Pertanyaan kedua Yang dia berikan saya Lebih baik Kita selesaikan Di pengadilan Terima kasih Bapak Saya bersedia Besok juga kita turun Selesaikan Masalah ini Ini berdasarkan Marwode 9 itu Saya suruh tutup Terim Di Igaikebo Saya suruh tutup Akhirnya Pak distrik ini Dia panggil itu Pihak keamanan Dan langsung bawa Dengan helikopter Dari Nabi Re Pihak keamanan Mereka Atribut apa Tentara Alat peran Semua Mereka bawa naik Baru mereka Kasih naik Saya di helikopter Baru saya Selesaikan Di pengadilan Nabi Re Orang tanyakan Kepada saya Amandus Kenapa Kau tolak Itu perusahaan Bukan saya Tolak perusahaan Tetapi Saya tolak Orang yang Pencuri Masuk di daerah Mafia Maka saya Tolak Bapak Kau tanya Panelis Dawan Karena dia Pencuri Dia masuk Lewat jendela Tidak melalui Pintu Sekarang ini Juga mereka Masuk lewat Jendela Tidak melalui Prosedur Tidak masuk Lewat pintu Perusahaan Yang saya Tolak Itu Karena mereka Itu secara Orang pencuri Tidak minta Ijin Kepada Pemilik Tanah Mafia Tidak diberitahu Maka mereka Itu ambil Saja Karena Pak listrik ini Dan menerima Uang Itu Jadi Maksud saya Saya tolak Ini Terinci Sudah Dalamnya Itu Tiga meter Anak manusia Anak babi Anak ayam Anak anjing Masuk di jurang Itu Mati Eh Kamu tanggung jawab Tutup Kalau tidak Kamu nanti Kena panah Sudah Selesai di pengadilan Mereka kembali Terinci Sudah buka Kemudian Di Tutup Sampai sekarang Sudah sekian tahun Itu Maksud saya Merusak Merusak Alam Merusak itu Masyarakat Punya Kebun Tanaman Karena tempat Yang sudah diolah Bukan di hutan Itu begitu Maka saya sudah tolak Dan sekarang Sudah tutup Karena itu Merusak alam Merusak untuk Tempat tanah-tanah Yang masyarakat punya Yang biasa Diolah Kebun Tanam Tanaman Pemberian Binatan Sudah Saya sudah tolak Sampai sekarang Tidak jadi Wah Luar biasa Bapak Kalau misalnya Dulu tidak tolak Ini berarti Mungkin nasib kita ini Sama seperti Sukukamoro Di Laerah Nemangkawi Timi ke sana Betul Perusahaan Lebih lagi Bertambah Perusahaan Di sini lebih lagi Di atas Aka kurang Tapi di sini Ini Aduh Itu dari Mafia Dari Nabila juga Mereka masuk Dari Sukika Selatan Mereka masuk Akhirnya Mafia ini Hancur Jadi Hidup kita ini Kita lebih bahaya Maka pada Waktu itu Saya Sengaja Tolak Karena Ini tanah Yang paling Sempi Sekali Di bawah gunung Maka saya Tolak Aka tidak Itu sudah Hancur Kita hidup Tidak baik Itu mengunci Itu dari Mafia Ke daerah-daerah Yang Apa Rata Di Mafia Eh di Mafia Di Nabire Itu kita mengunci Dan dibawakan Menghadap Dengan nyamuk Tempat yang Tidak olah Tempat juga Begini Tanah Aduh kita menderita Maka sengaja Saya Tolak Baik Terima kasih Bapak luar biasa Berarti itu dulu Perusahaan Itu dua perusahaan Yang pernah masuk ya Betul Dua perusahaan Jadi Yang perusahaan itu Perusahaan begini Saya tidak tahu Tapi yang Orang yang datang Untuk Mengambil Itu Mr. Abe Dengan Mr. Tato Yang pernah Kesini Tapi Maka ada Sembilan itu Sembilan Haripet Itu helikopter Yang turun Saja Sembilan Jadi Yang perusahaan ini Dari negara ini Waktu itu Saya belum apa Lupa Sudah lama Berarti dulu Waktu apa Masih muda itu Ya Masih muda Saya belum Kawin Terima kasih